Kenapa itu? Kenapa itu? Mungkin nanti mau sponsorin Gapet Keren pak ya, Rinjani, Rinjani, Tri Manjalo, Tri Manjalo itu Semuanya Karena sebenarnya Iman Hanu juga suka hewan sih Mungkin di bukunya itu juga ada beberapa hewan asli disana yang membuat dia lebih terkenal Nanti kan jangan suka dengan pejabat, 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 pejabat Bisa dapet semua saat itu kalo ke sana Karena waktu kerinjani itu keguguran yang ada semuanya Iya Oh? Kamu gak takut sama manjat disana? Enggak Begal gini Begal gini Kenapa gak nama sebut begal? Karena siapa dan mokanya bingungnya langsung coklat Tapi gak takut sama manjat-manjatnya yang tadi ini dijadikan juga Enggak Enggak Aku mau ke ayah dan ibu lagi Ini sih yang sebetulnya Menurutku ini juga jadi inspirasi Ibu Retta dan Bapak Arya yang terkait membawa Anak untuk melekat dengan alam terbuka atau orang dewasa Nah sebetulnya Hanul diperkenalkan dan aktifitas sebuah-buah sejak begini Itu harapannya itu apa? Yang terjadi pada Hanul Harapannya apa ya? Jadi ini sebenernya kita tuh kayaknya juga belajar dekat dan hidup bergambing dengan alam Kita pengen juga dia dan hidup Karena alam itu saya percaya itu Mengajakkan kita banyak hal Terutama untuk generasi dia Generasinya dia Saya pengen dia punya mental Dan dia juga bisa juga bagi alam Harapan ya kita punya harapan juga Karena kadang kita kesibukan hidupan di kota gitu ya Jadi kita sedikit menempatkan Ayah Aku syukur salah yang kecil gitu ya Jadi Setiap ada kesempatan aja ya Kita pastikan Ayo kita Bisa amat gitu Bilih lah pada saatnya gitu Biar bisa baca-baca yang paling Itu harapan kita sih Ya mudah-mudahan kan Bisa namanya Bisa namanya ya Kalau benda sekarang Mungkin nanti Karena kesempatan Dia masih kecil ya Mesti dia Ya biaya-biaya aja Ya biaya-biaya aja Tapi Hulus tapi posturan itu Itu bisa berfungsi Juga bisa beradaptasi Karena dia adaptasi di kota yang semua fasilitas ada lah Ya maksudnya Kamar mandinya juga Ya datang di Alhamdulillah Gimana sih kamar mandinya Oh iya Lumayan Itu Adaptasi mungkin loh Jadi adaptasi Itu bagaimana kita bisa Membaur dengan inovasi kita Ya kan Dengan Pendaki-pendaki lain juga Ya kan Ada attitude yang Ya bener-bener Saya aja ada Dia juga Itu juga mampu banget Dari bicaranya Dari ketika kita mau Maaf ke toilet Seperti itu Itu memang saya brief Di awal Dan sebenernya adaptasi ini Itu juga Terjadi ketika di kelasnya Hulus sekarang Buka dan Hulus saat ini Kelas 5 SD Sebelumnya Kelas 4 SD itu Temennya Kelas 5 SD itu Berbeda Itu kan salah satu adaptasi juga kan Sebenernya Dan itu Saya agak sih pasti bermanfaat Ketika Nanti dia besar Nanti dia Dewasa Belumah pun beradaptasi Dimanaku Di lingkungan pria Di lingkungan kuliah Di lingkungan pertengahan Dan dia punya fondasinya Yang mudah-mudahan Pasti itu sih Nah Terus Cara orang tua Untuk memberikan Persubungan Dari Milat dan geirah Ketualangan Kedepan Kita sih Apa yang Suportasi Suportasi Sepertinya Kegiatannya Terus As long Dia memang Suka 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 Dan positif Pasti kita support Jadi kan memang Awalnya Misalnya Gerenang Gitu kan Terus misalnya Sebelumnya Gak ada GFD Juga Terus Coba Kita support Jadi memang Pasti Di awal Kalau ada safety Apapun itu Safety Pasti Kita Pasti tahu Do and don't Nya Gitu Gitu Sebetulnya Sembilian Mengikuti kegiatan Selanjutnya Tidak 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 Benda Menurut Tidak Sangat Tidak 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 Jadi kan dia bilang, ya kanan-kanan drag system, kanan-kanan ini jaman-kanan boleh nyalain, lu fire ya, karena takutnya nggak aware, lucu, kebakar-kebakar, dan itu di Indonesia kan pasti sering gitu. Akan pedang, benar-benar setiap kebakaran, sangat-sangat. Itu susah sih, dibandingin, orang kebakar-kebakar sama kebakar-kebakar itu beda ya. Nah, Anun, pengaruh orang tua, itu seperti ya, pengaruh ayah dan juga dalam melhukung keinginan-nya Anun, seberapa misalnya sih, gimana peran-peran ibu dan ayah untuk melhukung keinginan-nya untuk terus berkentualan? Ya, pasti dengan support sih. Jadi selama ini, kalau aku mau melakukan sesuatu, ibu Maya sih menerang as long, I like it and it's positive for me. Diizinkan sama itu positif ya? Iya. Oke. Kalau misalkan cara Anun untuk menentukan lokasi yang akan dituju selanjutnya, tadi kan ayah sama ibu udah ceritain, kalau misalkan rencana liburan ya, rencana liburan itu semuanya menentukan adalah Anun. Nah, Anun mencari data dan informasi bahwa Anun ingin pergi liburan ke sana, itu bagaimana caranya? Saya mau pergi ke flores, setelah apakah karena sudah menonton atau membaca ruku atau gimana? Cara menesukan tempat yang ingin ditunjukin. Bagaimana ya? Bagaimana cara menentukan tempat? Kalau itu ke flores, itu datang karena apa ya? Oh, karena aku mau lihat komodo. Oh, waktu ke flores, ini data-datanya datang kelihatan komodo. Terus? Eh, kekumpulah karena aku mau menentukan jadi. Oke. Ada lagi? Eh, ini ya. Nah, itu sih kepikiran lo begitu. Iya, karena memang keriburannya sekalian ada edukasi yang gak cuma baca, doang nih. Misalnya di flores ada keburu loh, karena keburu itu gak ada ya. Selain di Indonesia gak ada. Ya, masalah kita, Indonesia gak berangkat. Kalau memang ada kesempatannya, silahkan untuk ke sana. Itu cara melalui orang tua untuk dari sisi tadi keinginan anak ya? Iya, dan saya juga benar-benar kesana ya. Maksudnya kesempatan itu gak bagi. Oh, karena kita mampu enggak juga. Baru setara gitu kan. Dan ternyata keinginan hal ini memang dia senang juga sama bingatang. Seperti itu. Terus memang adoling di flores atau di, karena datang bodoh. Oh, di Banyuwangi karena apa? Oh, di Ijen, di saya. Oh, di Ijen, iya. Oh, di Ijen, iya. Oh, di Ijen yang namanya itu. Jadi ada di Ijennya sih. Itu yang berkatin, terkat dengan itu. Ijen itu berkatin pertamanya? Iya. Iya. Itu usia berapa? Tujuh. Tujuh tahun. Jalan kaki naik robot? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Gak mau naik robot? Gak mau pun apa gak mau? Jadi jalan kaki, mau dituntun sama ayah juga gak mau. Di Ijen Tawarin, di Ijen belum juga gak mau. Kenapa? Karena... Kamu ingin bisa gak? Ya, karena aku yakin bisa dan... Haremnya memang golnya itu. Aku pasti bisa, jadi lebih baik saya melawati itu walaupun pulang-pulang gitu ya. Mereka. 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 Ini paling dari orangku ada dulu nih. Yang orangku rasakan perubahan. Dari yang setelah selesai, maka teman-teman. Ada kira-kira seperti ini? Hanun tuh gimana ya? Kita dikarenanya Hanun tuh sangat luar biasa. Karena secara karakter, dia memang menunjukkan diri anaknya. Terus dia juga menurut-urut kita sih, dia ingin apa? Jadi dia golnya apa? Misalnya, oh kayak sampai summit dan dia lakukan itu. Dengan segala konsekuensinya. Jadi, apakah ada yang berubah? Mungkin kita berharapnya. Seperti tadi kita info-in bawah. Ya, dia lebih menghargai sedikit apapun gitu ya. Yang dia punya saran gitu kan. Lebih, apa namanya, aktivitasnya juga harus di jaga gitu. Karena kan kita orang timur ya. Jangan sampai dengan adanya. Misalnya kayak contohnya banyak. Itu sih, dari kita sih mungkin harapannya itu sih. Gimana? Kalau dari Ayah atau Pak Aryo, perubahan apa yang terlihat? Rambutnya jadi hijau. Sepulang dari Rinjani. Dari yang umu jadi hijau. Perubahannya sih, Perubahannya marah mau naik gunung lagi ya. Mau naik gunung lagi? Gunung pertama terus pengen naik lagi, pengen naik lagi. Jadi rambut hijau ini, itu loh, GIF ya. Dia retouch dari temennya ya. Dia retouch dari kita punya temen. Kayak reward loh. Ini loh, kan kamu udah sampai menjani, ya ampun nih ya sama Tante, kita retouch yuk. Jadi, bener-bener free lumayan ya. Ada lagi mungkin emang harusnya boleh lah. Dan keinginan temen catramat itu, memang dari dia, sebenernya saya melarang. Karena kan saya muslim, saya melarang, jangan lu dari segi ini, ini, ini. Tapi dia, riset loh. Enggak kok Bu, ini dari segi agama, sebenernya begini-begini dia riset, gue beli. Saya nggak approve. Ayahnya yang approve dia itu dari umur berapa, nanti SMP, nanti SMP. Terus dari segi kesehatan rambut, nanti kering, enggak kok bisa pakai organik, enggak kok ini, begitu. Itu, itu Hanud karakter kayak gitu. Jadi, apa namanya, ada data yang dia bawa ke saya, alasannya ini, gitu. Karena yaudahlah, kepada nanti, udah gede ini terus-terusnya sendiri ya, maksudnya, ya silahkan aja sih. Oke. Ada dua pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, yang mungkin ingin berpetualang dengan anak-anaknya? Karena, hobi ini juga, hobi yang masih termasuk ke dalam minat khusus. Pesan-pesannya? Pesan-pesannya pertama, safety. Safety. Itu pasti. Yang kedua, ya seperti yang Hanud bilang, coba bawa tipis-tipis ke outdoor activity, ga usah yang ribet camping, atau apa. Sekarang kan banyak glamping ya. Glamour camping, itu kan enak ya. Kasur. Kasur. Toiletnya juga enak. Tapi viewnya alam, silahkanlah kesitu kan. Atau banyak di Bandung juga, sana-sangat banyak. Gak usah jauh-jauh. Atau, sekedar dari kecil tuh, kita suka ajak dia ke taman. Belajar main sepeda pertama kali, ke taman. Jakarta dimana, kalo ga. Masa di jalan raya gitu kan. Dari situ aja, ya itu kan tipis-tipis kasih. Itu sih, tipsnya dari kita seperti itu. Oke, dari ayah. Pulang ya. Pesan yang disampaikan, tentang, orang tua yang mungkin juga ingin melakukan aktivitas petualangan bersama anak-anaknya. Dari sudut pandang ayah terutama. Jadi kenali, kenali anaknya, kenali anaknya, jadi, iya, kalau memang, bisa dan ada kesempatan, lakukan gitu. Karena, kita ngerasain tuh gitu ya, banyak jangka baik gitu ya, ke anak gitu, dan ke orang tuanya gitu. Jadi, mungkin, orang-orang juga bisa baca gitu ya, mungkin banyak secara akademis tuh, mendekatkan anak alam itu, banyak hal positifnya, biasanya akademisnya, tapi, biar kita, nge-follow aja lagi, masukkan, kita masukkan, let's do it. Jadi kalau, Bapak Ibu, silahkan. Banyak tampak positifnya, ketika mengenalkan anak ke alam. Jadi, nggak usah khawatir, yang penting safety-nya juga, dan bertahap. Gitu. Hanun, ada yang mau disampaikan, ke arrangers, atau ke kawan-kawan yang juga mungkin, apa sih manfaatnya buat Hanun, ketika banyak bermain di alam? Manfaatnya, aku merasa, dari segi fisik, aku merasa lebih kuat, terus, apa, lebih fit badannya, nggak kayak ibu, sukanya, apa namanya, ada diri dan rumah sekalian juga. Terus, aku juga, mental health-nya good. Terus, pesan paling sih, just go out there and explore, Indonesia and the world again. Oke, terimakasih banyak, Hanun. Ntar dulu, rencana ke Tambora itu kapan? Kan siapa tahu, ada yang mau ngasih sponsor, kan kedepannya, jadi rencana ke Tambora kapan? Liburan sekolah. Liburan sekolah itu berarti, Juni. Juni lagi. Oh yang panjang ya, liburan yang panjang. Liburan panjang. Kita nggak mau ambil, hak dia untuk sekolah. Oke. Sekolah pasti, pertama. Ini kampas pertama. Ini kampas pertama. Dan, haknya kita, sebagai pengenjalan ada cuci. Oh iya betul. Masih bekerja tuh kita. Betul. Itu, kealamin juga sama saya, kalau mau main, nyolong waktunya lumayan. Iya. Kamu punya waktu satu tahun, untuk persiapan. Ya. Menuju ke Tambora, berarti kan, Tambora dulu. Nggak Kilimanjaro dulu? Nggak. Nggak. Tambora dulu. Kilimanjaro maunya di usia berapa? Kira-kira. 13, 12. 12. Sudah riset? Diriset juga. Berapa usia yang boleh naik ke sana, mau lewat jalur yang mana di Kilimanjaro nya, ada yang lewat binatang-binatang banyak? Dicari tahu. Ya. Iya. Jadi usia berapa rencananya Kilimanjaro? Bolehnya berapa? Nah, diriset dulu. Itu kan untuk Tantang, itu kan challenge. Challenge. Nanti itu challenge. Itu, itu harapannya dia ya. Maksudnya, ya di amini aja lah kita kan. Udah kan. Saya mendukung sih kalau saya. Ini aja sih. Siapa tahu. Usia 12, 13, 14, bisa ya? Iya. Bisa. Lebih, lebih ini kok, lebih murah daripada ke kartu. Oh gitu. Gitu. Oke, arrangers, sekian dulu untuk cerita petualang hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan arrangers semua juga bisa mendapatkan manfaat dari cerita Ibu Retta, dari Ayah Aryo, kemudian cerita dari Hanun. Kalau Hanun juga tidak akan berhenti pendakiannya, tidak akan trauma dan akan melanjutkan pendakian di kegiatan-kegiatan pendakian selanjutnya. Nah, barangkali ada yang memberikan dukungan untuk Hanun, untuk menempuh mimpi-mimpinya, untuk mendaki gunung-gunung yang lain, dipersilahkan. So. Instagramnya Hanun apa ya? Yang... Raihanun underscore Rinjani. Nah, itu. Itu Instagramnya Raihanun. At Raihanun underscore Rinjani. Ya. Terima kasih banyak arranger. Sampai jumpa kembali di cerita petualang selanjutnya. See you. Bye.